Inilah salah satu keris yang keberadaannya sangat langka Jadi keris ini dikenal sebagai keris ngati goyo Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusat kandusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat langka ya Dari daerah Jawa Timur Dan konon seorang pecinta keris atau kolektor keris Sebenarnya belum abdul kalau belum memiliki keris jenis ini ya Ini adalah keris ngati goyo yang keberadaannya juga tidak banyak ya Jadi ini keris dari daerah Nganjuk Jadi ngati goyo itu nama sebuah desa di Nganjuk ya Di Ketamatan Rejoso Ini Nganjuk Jawa Timur Nah sebelum saya bahas tentang bagaimana keunikan dan keistimewaan keris ini Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Dan jangan lupa untuk share ya Siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain Dan sekaligus membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi ya Nah keris ngati goyo Jadi ini memiliki butuh yang cukup khas ya Jadi ngati goyo sendiri ini adalah nama desa ya Dan sebelumnya akan saya ceritakan asal-usul desa ini ya Sebenarnya ada dua versi ya Saya bahas versi pertama dulu ya Jadi konon dulu Di daerah yang sekarang dikenal dengan disangat di goyo Itu dulu hutan ya Hutan belantara Di deket daerah situ dulu ada seorang istilahnya yang Kaya terkenal dan memiliki petanakan buaya Atau yang dikenal dengan boyo ya Dan beliau ini konon namanya adalah bapak ngadi gitu Dan dia yang membantu membangun daerah tersebut Yang pada akhirnya daerah tersebut diberi nama ngati boyo Jadi nama orang yang cukup istilahnya berperan Dalam pembangunan daerah tersebut Yang memiliki boyo-boyo dua Itu yang versi pertama ya Karena versi kedua Ini yang istilahnya paling istilahnya sering diteritakan Di dalam dunia perkerisan Karena memang ini nanti ada hubungannya dengan keris dari daerah tersebut Yang dikenal sebagai keris ngati boyo Jadi ingat di boyo sendiri itu salah satu keris Sebenarnya dari era nom-noman ya Era dimana Mataram sudah terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta Dan yang jelas ini setelah perang di Penegoro ya Karena setelah pangeran di Penegoro tertangkap Jadi beberapa anak buahnya itu pincelannya menyebar ya Dan sebagian itu sampai ke daerah Nganjuk Dan salah satu pengikut pangeran di Penegoro yang terkenal adalah Moyogati ya Yang nantinya menjadi empu Nanti di situ juga ada empu adi yang terkenal ya Jadi di daerah tersebut itu Ada dua orang istilahnya yang cukup berpengaruh Yaitu Moyogati dan empu adi dua-duanya nanti itu membuat keris ya Membuat keris Dan memang salah satu cirinya memang keris itu badannya cukup banyak ya Dan biasanya tebel Seperti sepokal ya Kita sekilas seperti sepokal ya Karena itu memang memiliki fungsi sebagai senjata ya keris itu ya Nah bentuknya itu memang unik Nah keris dari daerah tersebut Atau yang sebenarnya itu Dari pengikut pangeran di Penegoro Yaitu Moyogati itu Itu memang cukup unik ya kerisnya ya Dan bentuknya mungkin Teman-teman yang sering melihat Keris ini sangat khas ya Sangat berbeda dengan daerah-daerah yang lain Atau jahat timur yang lain Terutama dari rancang bangunnya ya Nah daerah tersebut ya Jadi terkenal Akhirnya disebut Adimoyo Dan dalam perjalanannya Menjadi Ngadimoyo ya Sampai akhirnya Terkenal menjadi Ngadimoyo Dan seperti itu ya Nah detail kerisnya itu seperti apa Ini mari kita simak Sama-sama Nah ini adalah detail Dari bilah keris Yang diperkirakan Dari daerah Ngadimoyo ya Dan untuk keris Daerah Ngadimoyo sendiri Itu memang cukup jarang ya Dan kalau yang ini malah lebih jarang ya Karena ini berukuran patrem Untuk yang keris Ngadimoyo ini Untuk yang berukuran normal aja Memang cukup sulit ya Ditemukan ya Apalagi yang patrem Seperti ini ya Dan konon untuk ya Berukuran patrem Kalau dulu Ya untuk keris ini dipakai Seorang Tilik Santi ya Jadi di era perjuangan Saat itu Nah untuk kerisnya Di Boyosin sendiri Memang bagian corcorannya Terkesan leber ya Dan untuk Bilahnya biasanya Tersebelah itu Cukup kuat Cukup kokoh Karena konon memang Difikikan sebagai Senjata juga ya Dan memang bentuknya Cukup khas ya Bentuknya ya Seperti ini Seperti sekokal ya Nah mungkin Itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk Like dan subscribe-nya Terima kasih